Sebelum pengumuman resmi postur kabinet oleh Jokowi JK, tim transisi sudah melakukan penggodokan dengan mendengarkan dari masukan berbagai pihak. Postur kabinet pendatang disebut-sebut akan tetap berjumlah 34 kementerian, namun ada sejumlah perubahan nomenklatur. Tim transisi Jokowi Dodo Yusuf Kala menyusun postur kabinet untuk diajukan kepada presiden dan wakil presiden terpilih Jokowi JK. Perkembangan terakhir pada hari Minggu, postur kabinet pemerintahan mendatang akan berjumlah sama dengan pemerintah saat ini, yakni 34 kementerian. Menurut Deputi Tim Transisi Andi Wijayanto, ada sembilan mas kementerian yang tidak mengalami perubahan, enam kementerian dengan nomenklatur atau penamaan baru, enam kementerian gabungan, dan tiga kementerian baru. Disebut-sebut, tiga kementerian baru tersebut adalah Kementerian Agraria, Kementerian Ekonomi Kreatif, serta Kementerian Kependudukan dan BKKBN. Kementerian yang digabungkan misalnya Kementerian Pendidikan Tinggi dan Riset Teknologi. Sementara itu, kementerian yang berubah nama adalah Kementerian Pekerjaan Umum menjadi Kementerian Infrastruktur. Selain itu, terdapat juga penghapusan posisi wakil menteri, kecuali pada Kementerian Luar Negeri. Presiden terpilih Jokowi mengaku tidak masalah dengan postur kabinet yang cukup besar. Meski semula ingin membentuk kabinet ramping, namun yang terpenting adalah keefektifan dari kabinet tersebut. Sekali lagi yang saya sampaikan bagian kita adalah yang berkaitan dengan kepentansi integritas, profesionalisme, kemampuan manajeria, leadership yang kuat, saya kira itu yang paling penting. Tapi namanya sudah berbakan, Komi ya? Sebagian, tapi belum menentukan siapa di post mana, postnya saja belum ketemu. Wakil Presiden terpilih Yusuf Kala menjamin mereka yang mengisi kabinetnya adalah orang-orang yang profesional di bidangnya. Meski demikian, Jokowi JK dan tim transisi hingga saat ini belum menyebutkan satu pun nama anggota kabinet. Tim Liputan, Berita 1, Jakarta.